Tidak ada, bebas semua. Inilah video viral yang beredar di berbagai sosial media. Video dibuat seorang perempuan yang memperlihatkan kondisi sebuah restoran tempat ia dan teman-teman yang makan, penuh dengan pengunjung tanpa protokol kesehatan. Sambil memperlihatkan suasana yang penuh, ia juga memprotes kebijakan protokol kesehatan dan menyebut pemerintah zolim. Tidak takut sama harona, takutnya sama kolor sinana. Lihatlah, lihat. Saya lagi di Padang makan di restoran kampung sawah, bebek sawah. Rame, tidak ada jaga jarak, ada, bebas. Kenapa kita di Jakarta kok pada panik semua? Udah jangan panik, terus saja lawan pemerintahan zolim. Akibat video tersebut, wanita yang diketahui bernama Yulianti itu harus berhadapan dengan aparat kepolisian. Dia diperiksa Direkturat Kriminal Khusus Polda, Sumatera Barat lebih dari 4 jam hingga dini hari tadi. Ayo, selamat makan rekan-rekan semua. Telah diamankan Y, umur 54 tahun yang beralamat di Jakarta, tetapi dia kelahiran Padang. Kemudian dilakukan pemeriksaan, setelah itu pada pukul 2 pagi yang bersangkutan dipulangkan. Tetapi proses tetap jalan, walaupun sementara ini yang bersangkutan masih diperiksa sebagai saksi. Beberapa saat setelah diperiksa polisi, Yulianti kemudian meminta maaf. Permintaan maaf disampaikan melalui sebuah video yang diunggah sebuah toko ponsel. Saya yang bernama Yulianti yang bikin video di Bebek Sawah. Saya minta maaf khususnya pemerintahan Indonesia dan masyarakat Indonesia. Saya tadi itu bikin video cuma canda-candaan. Mohon maaf ya, pemilik tempat makan Bebek Sawah, saya cuma bercandaan yang buat teman-teman. Sementara itu, pengelola restoran Bebek Sawah yang terbukti abai protokol kesehatan dipanggil Satpol PP. Kepada pihak restoran, Pemkot Padang sudah menjatuhkan sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku. Sudah didatangin dan dimintai keterangan. Dan sudah diberikan sanksi sesuai dengan perda nomor 1 2021. Selain membayar denda, pemilik restoran tersebut juga harus membuat surat pernyataan untuk mentahati aturan prokes. Bila melakukan pelanggaran kedua kalinya, ancaman denda bisa mencapai 15 juta rupiah. Jone di Kambang, Padang, Sumatera Barat.